Intro Assalamualaikum Wr Wb Teman-teman sekalian, hari ini kita mendapat fenomena baru Kita mendapatkan tangan baru Yang akan kita hadapi di masa-masa yang akan datang Baru-baru ini, isu tentang undang-undang P, Strap, KS Penghapusan Kekerasan Seksual Itu kembali booming Apa yang diharapkan dari undang-undang ini sebenarnya teman-teman sekalian Kenapa menjelang tweet press Undang-undang ini kemudian dibangkitkan kembali ruhnya Kemudian dihidupkan kembali ruhnya oleh orang yang mengusung undang-undang ini Apakah undang-undang ini harus kita tolak? Apakah undang-undang ini harus kita pertahankan? Atau bahkan kita sahkan? Begini teman-teman sekalian Undang-undang dasar negara Republik Indonesia itu hadir Dan ada untuk mengatur kehidupan berbangsa kita Sesuai dengan pedoman falsafah kita Yang kita sepakati bersama yaitu Pancasila Pancasila tidak akan jauh dari ketuhanan yang Maha Esa Oleh karena itu Ketika undang-undang itu disahkan Kita tentu berhalap Jika undang-undang itu disahkan Maka undang-undang yang lahir adalah undang-undang yang sesuai dengan Kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia Kita umat Islam Mayoritas di negara ini Kita orang timur Kita mempunyai kepribadian dan kita mempunyai adat dan kebiasaan Maka diharapkan jika undang-undang itu terbit Maka yang paling kita harapkan adalah undang-undang ini sesuai dengan Kepribadian bangsa kita Kepribadian negara Republik Indonesia Kepribadian bangsa Indonesia yang beragama Bukan yang tidak beragama Atau bahkan menolak agama Atau bahkan sangat pesimis atau sangat ragu dengan agama Nah sekarang kalau begitu Bagaimana dengan undang-undang ini? Apa isi dari undang-undang ini teman-teman sekalian? Undang-undang penghapusan kekerasan seksual Dari katanya Kalau teman-teman perhatikan Kalau dari kepanjangan undang-undang ini Kita akan melihat Bodoh sekali orang yang menolak undang-undang ini Karena undang-undang ini Berdasarkan kepanjangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual Tentu kita akan berpikir secara sehat Orang bodoh yang menolak undang-undang ini Mungkin dia setuju dengan kekerasan seksual Tapi tidak teman-teman sekalian Ternyata tidak seperti itu Undang-undang ini kalau kita telah Kalau kita pelajari Maka dia berisi tentang sesuatu yang sangat berbahaya Sesuatu yang pada akhirnya Atau di hari-hari kemudian akan merugikan umat Islam Dari dalam dan dari luar Undang-undang inilah yang akan memecah kita Undang-undang ini yang menimbulkan banyak musibah dan masalah di negara kita Kenapa teman-teman sekalian? Karena undang-undang ini Namanya saja yang perlindungan kekerasan seksual Penghapusan kekerasan seksual Tapi isinya sebenarnya Melegalisasi zina Melegalisasi prostitusi Melegalisasi LGBT Kalau kita runut Sebenarnya undang-undang ini adalah undang-undang yang lahir Dari antitesa dari RUU KGG Yang sudah mati suri Yang sudah ditolak dahulu Kemudian mereka membangkitkan kembali dengan nama Dengan produk yang berbeda Tapi dengan isi yang hampir sama Contoh seperti ini Undang-undang ini Mengakomodir Yang disebut dengan pelanggaran terhadap kekerasan seksual adalah Contoh Jika ada seorang laki-laki Yang memperkosa seorang perempuan Kalau dilakukan dengan paksaan Maka kenalah undang-undang ini Tapi jika seorang perempuan dan laki-laki Berzina Tanpa paksaan Baik itu di luar ikatan pernikahan Undang-undang ini tidak akan menjerat pelaku zina ini Padahal bagi kita umat Islam Esensi yang pertama dan kedua sama Yang pertama adalah zina Yang kedua juga tetap zina Yang pertama zina dengan kekerasan Yang kedua juga zina Walaupun suka sama suka Dan yang lebih parah Teman-teman sekalian Kenapa kita harus menolak Undang-undang ini Karena undang-undang ini Tidak memberikan ruang Tidak memberikan space Atau spare yang cukup Untuk kita umat Islam Jika Contoh dalam kasus Seorang laki-laki Berhubungan Atau saling suka Atau Berzina dengan seorang laki-laki Artinya apa teman-teman Dia seorang J Sepanjang tidak ada paksaan Maka undang-undang ini mengakomodir Dan inilah masalah besarnya Dan inilah Yang harus kita tolak Dan inilah yang harus kita perang Kenapa teman-teman sekalian Ini adalah perilaku Nabi Lut Undang-undang ini Menganggapnya itu tidak bermasalah Makanya Harapan kami Kita bersama-sama Menolak undang-undang ini Kita harus mengerahkan seluruh Tenaga kita Fikiran kita Apapun yang kita punya Potensi yang kita punya Untuk Menolak undang-undang ini Kenapa teman-teman sekalian Banyak hal yang harus kita lindungi Diri kita Anak-anak kita Istri-istri kita Teman-teman kita Sahabat-sahabat kita Di kemudian hari Dua generasi dari kita Yang harus kita lindungi Dari hari ini Kalau kita menyerah Dengan kebatilan Maka kebatilan itu Pasti akan menang Kita Malu untuk Mengungkapkan kebenaran Maka jangan sampai Atau jangan-jangan Di kemudian hari Beberapa bulan yang akan datang Wana'udzubillahim zalik Tentunya Semoga Hal ini tidak terjadi Jika undang-undang ini disahkan Maka ini akan menjadi musibah Besar bagi kita Umat Islam Jadi tantangan besar Selanjutnya bagi kita Umat Islam Tantangan besar Untuk kita para pemuda Tantangan besar Untuk kita para aktivis Dan tantangan-tangan besar Bagi kita Negara Kesatuan Republik Indonesia Karena yang namanya manusia Fitrahnya Dia tidak akan mengakui Zina LGBT Gay Prostesi Lesbian Dia tidak akan menerima Dan pasti akan menolak Oleh karena itu Ini sebenarnya bukan tantangan Untuk kita Umat Islam Tapi tantangan Untuk kemanusiaan kita Apakah kita manusia Yang sesungguhnya Yang hadir dengan fitrahnya Atau manusia Yang telah kehilangan fitrahnya Terima kasih